Min Delapan Tapin menggelar pengukuhan sekaligus pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Meski sederhana, kegiatan yang dirangkai dengan acara penampilan kesenian dari perwakilan siswa kelas 3 hingga 5 ini pun berjalan dengan sukses dan lancar. Menurut Fatul Jannah, ada sebanyak 21 siswa yang dilepas pada hari ini yang terdiri dari 15 siswa dan 6 siswi. Dimana dirinya berharap agar siswa yang mendaftar ke Min Delapan Tapin dapat terus meningkat setiap tahunnya. Seluruh siswa berjumlah 21 orang, terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. Pertanyaan mudah-mudahan siswa Min Delapan Tapin semakin tahun semakin bertambah. Alhamdulillah tahun ini meningkat terus sampai kami mencapai 35 orang. Berapa kelasmu dari kelasan-kelasmu? Dua tahun kemarin dari tahun kemarin sudah mengikut siswa untuk dua kelas. Lalu tahun ini berapa kelas? Dua kelas insya Allah. Menanggapi pengukuhan dan perpisahan yang dilaksanakan oleh Min Delapan Tapin ini, Komite Sekolah Ahyarudin berpesan dan mengharapkan agar anak-anak yang telah dikukuhkan dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di samping itu, pengawas madrasah kantor Kemenang Tapin pun dalam sambutannya juga mengharapkan agar generasi Min Delapan Tapin mampu menjadi generasi yang cerdas baik bagi agama ataupun bangsa. Alhamdulillah pada tahun ini Min Delapan Tapin telah melaksanakan buah kekukuhan dan perlepasan-perlepasan yang ada sebanyak dua persaturan. Jadi kita berkami yang sangat gembira dan berhasil sukses yang menarikkan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Ya, mungkin pesan-pesan dan harapan berikutnya untuk sekolah sendiri ya Pak? Ya, untuk berbannya kita tadi kita ilmu dan kita harapkan anak-anak untuk meneruskan sekolah jenjang lebih tinggi dan kepada sesuai yang ditinggalkan supaya bisa mengikuti jenjang kakaknya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru kepada Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Dewan Guru serta seluruh tenaga pendidik yang sudah mendirikan pendidikan kepada anak-anak kita khususnya yang akan dilepas pada hari ini yang luar biasa menudahkan anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang sore dan sore, anak-anak yang pintar jadi pintar cirugas ke depannya.